musik 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 oke kembali lagi ke channel liat 2010 rapi itu, mindset bro lagi channel liat 2010 tempat mulai motor motor game guys hasil modifikasi untuk kesempatan kali ini ke day radius selesai modifikasi motor hal ini honda pcx 160 oke motornya sedang di steam ya habis di instalasi lampu proj sebelumnya juga sudah dites lampu proj nya disemprot dengan air ketahanan proj nya sudah dites oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada seluruh riders yang indonesia semoga semuanya selalu kondisi ke day radius di tanggal 2 Agustus 23 di jam setengah tiga sore ini guys kantriannya oke ini guys motor yang dimodif bervariasi ya didominasi oleh motor-motor matic ada ddv pcx oke ini dia mantap ini guys santriannya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh riders yang sudah hadir untuk makeover motor kesayangannya oke sebelum saya melanjutkan video ini silahkan dukung channel youtube kita dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update-an terbaru video mau diponton yang keren-keren dari kedai riders oke oke motornya baru selesai di steam ya guys langsung aja kita tanya-tanya menarik guys oke selamat sore om sore sore atau selamat siapa nih Asep apa kabar nih om baik kabar baik oke om Asep masih sekolah kuliah atau sudah kerja nih kita ketimbangan kerja sih oh kerja berprofesi sebagai apa nih om boleh tau operator gitu operator diompet pabrik gitu oh gitu oke boleh tau om domisili tinggal dimana nih om domisili kita Cikarang Cikarang wow luar biasa nih jauh jauh ya hehehe dari Cikarang nih mantap hari ini ada pemasangan apa nih om kita ada pemasangan di led ya terus pakai saklar fixen saklar fixen sama elektrik levelingnya elektrik levelingnya iya di bagian headlamp ya om di makeover ya om iya kok boleh tau nih kenapa alasannya apa nih om memutuskan untuk pemasangan projeternya om supaya lebih janteng supaya lebih keren mungkin om ya iya lampunya iya tadi udah detail lampunya om gimana om udah sih tadi udah di semplot ya pakai steam itu ya aman sih gak ngembun oh di uji ketahanannya om ya aman ya tidak ngembun ya iya oke ini kedatangan keberapa nih om di Kedaerades om sudah ini baru pertama kita oh pertama kali kesan-kesannya gimana om setelah mampir ke Kedaerades dari tempatnya dari mekaniknya gimana om ya kita puas lah ya ada komple sedikit langsung ditanganin gitu ya oh gitu siap siap oke omnya tergabung di klub motor mungkin om cuma tim mobil doang sih tim mobil doang tim mobil doang oh tim mobil oke siap oke langsung aja kita di mobil ini ini guys PCX 160 milik komata masif RIDES asal Cikarang sudah di makeover di bagian lampu dan ada pemasangan ada modifikasi kelistrikan ya yaitu pemasangan saklar untuk saklarnya terinstall saklar all fixin jadi saklarnya hanya sebelah kiris aja ya di custom untuk saklar sebelah kanannya masih menggunakan saklar Rory nya mungkin untuk saklarnya ada banyak nih fungsi tombol-tombolnya lengkap ya complete ya ada tombol on off lampu utama ada 3 step berikutnya ada tombol high beam low beam lalu tombol send ada tombol klakson ada pass beam oke tidak didapatkan di saklar Rory nya ya jadi ada tombol pass beam nya oke saklarnya keren guys oke berikutnya ada tambahan nih di bagian tengah ada holder handball atau holder gps berbahan CNC oke untuk sistem pengunyiannya seperti ini ya jadi diputar nanti dia merenggang ya guys oke untuk masalahnya di bagian tengah handle bar nya oke untuk bagian mas keren dipercayakan kepada rcb ya oke rcb s1 ya seperti ini ya oke untuk warnanya kombinasi silver dan hitam oke lengkap nih guys ada tabung minyak krem nya juga lalu ada settingan lalu ada settingan untuk edge stable nya juga ya apabila dirasa terlalu jauh dapat disetting nih guys oke ini dia bagian kokpit nya berikutnya ada sion ya sion nya di custom gunakan sion honda klik honda klik lailan ya oke oke selain desain nya keren nih lalu ukuran cermin nya juga lebar ya dan fokus juga nih banyak diminati nih oleh para modifikator ya sion honda klik selain dapat di install di motor vario cocok juga nih di install di motor pecek oke oke sepertinya eh belum banyak yang dimodif ya oke untuk shock nya masih shock bawaannya standarnya output masih standarnya ya oke berikutnya langsung aja guys kita ke bagian intinya di bagian depan headlamp nya sudah di makeover ada pemasangan lampu prog oke tampilannya seperti apa cek it out motornya kita nyalakan dulu ya oke ini dia guys hasilnya oke mantap ya jadi instalasi prog nya ada double ya oke menggunakan prog premium yaitu prog ice turbo game 2 oke ini guys jadi ukuran diameternya lumayan besar nih ukurannya sekitar 3 inch oke terinsal kapi ya kita posisikan di bagian tengah nih oke jadi untuk lampu prog nya diberikan semacam pinggah juga nih ini namakan lampu shroud oke oke shroud nya di custom menggunakan shroud BMW jadi tampak elegan banget ya oke untuk install lampu shroud nya nih ada lampu engine nya juga berwarna putih lalu di bagian dalam rog nya ada instalasi devil ice untuk devil ice nya berwarna biru ya oke lampu nya sudah di upgrade menggunakan lampu prog jadi otomatis lampu nya menjadi lebih terang ya oke ini karena ini karena model headlight mpcx seperti ini ya jadi yang terlihat hanya separuh nya saja nih lampu prog nya kita lihat oke ini karena desainnya seperti ini ya untuk proses installasi prog nya retortis prog nya kita lakukan serapi mungkin di bagian dudukan headlight mc nya kita bobok ya di bagian headlight mc bagian bawang nya kita bobok lalu kita buat semacam dudukan prog menggunakan material hard plastik untuk break hard prog nya kita buat menggunakan material CNC melalui CNC prosesnya jadi hasilnya presisi untuk kotor sinar nya juga center ya guys oke ini kebetulan pengetesan nya di siang hari ya ini kebetulan motor nya selesai di review di siang hari jadi kita tidak bisa menembak hasil kotor sinar nya ya ke jalan raya hanya bisa melihat tampilan depan saja oke oke ini guys oke ini sesuai request owner nya ya jadi alis nya masih menggunakan alis standar nya ya oke alis nya belum di upgrade yang terinstall hanya lampu prog nya dan lampu light twin one nih guys untuk stand by nya berwarna blue eyes oke oke pokoknya mantep ya untuk lampu prog dapat diandalkan guys ketika berkendara di malam hari atau touring touring ya bagi yang ingin melihat output sinarnya boleh silahkan klik di video kita sebelumnya guys oke untuk mengetesan di malam hari oke kita tes step 7 nih guys ada 3 step ini kursor paling bawah ya jadi mematikan lampu angelia nya untuk devilia nya masih on lalu step 2 menyalakan lampu angelia nya lalu step 3 menyalakan lampu prog nya bersama dengan angelia ini guys ini lampu utama dia posisi lampu utama menyala ya oke ini untuk spek prog nya gahar ya ini karena menggunakan bilet prog premium untuk detail mengenai spesifikasi prog nya bisa silahkan lihat di deskripsi oke kita cari ya oke sampai terjauh nih oke ya ini di posisi lampu senja dapat mengaktifkan fitur fast beam nya oke jadi mobil nih guys oke ya ini deh guys modifikasi simple namun fungsional dan headlamp nya berubah nih 180 derajut ya menjadi futuristik menjadi lebih elegan lebih keren pasti ya oke motor nya sudah kita review semua gimana nih guys keren ya boleh silahkan memberikan penilaian nya di kolom komentar oke langsung aja guys kita minta testing onioner ya guys oke paman sep boleh minta test nya nih om kesan kesan nya gimana om hasilnya om lampunya gini 16 banyak mantap kita bakal kapong oke lampunya suka nih om alhamdulillah suka apabila dikasih penilaian dari 1 sampai 10 nilainya berapa om baik 9 om 9 karena kesempuran milik Allah ya oke om nya untuk modifikasi sudah motor keberapa nih om ini untuk disini baru pertama yang ini oh gitu iya sebelumnya mau dimotor apa nih om dulu sih mainnya kita satria satria di bagian aksesoris atau lampuan listrik om dulu sih mesin mainnya oh mesin iya lebih speedy mungkin ya lebih ke speed ya oke ini nanti dapat menunjang perjalanan kerja ya ini lebih terang ya apalagi di malam hari daerah sekarang sana gimana ya sepi ya lebih terang jadi ya oke kelakson mungkin di update om next time mungkin next time balang sama alis yang ntar alis oke ada apa lagi nih om project berikutnya om masih banyak lah paling ya time by time oke siap oke ada masukan om untuk ke daerah itu om berapa nih om kayaknya udah lebih dari cukup deh disini oke terima kasih iya ada pesan tren untuk riders yang lain om iya pastinya bakal gak kapong kalau om main disini oh gitu siap siap kenapa omnya memutuskan untuk memilih bengkel ke daerah itu untuk modifikasi motor pesaingan ini om karena apa ya penyampaian om yoyo itu kayaknya nyampe ke hati gitu apakah di daerah cikarang sana belum banyak modif untuk motor pesaingan ya ada sih satu dua oh ada juga ya cuma kita serangnya kayaknya kesini oh gitu oke siap siap sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada om aset dari salasal cikarang jauh-jauh dari cikarang mampir di daerah itu ya untuk makeover pesaingannya ditunggu modifikasi lagi ya bila berkenanya bisa info ngelajun temen-temennya modifikasi ini oke terima kasih banyak dong hati-hati jalan oke guys bagi para raya di saling lainnya bila berminat untuk makeover motor PCX 160 kesayangannya semacam ini bisa silahkan muncul ke daerah edus alamat lengkap kami dari Ruko Purweta 1 Kota Sejangsen 7 Nomor 58 Ciluduk Tangerang Matokan ke daerah ini saya titipan halte busway Purweta 1 dan Ingo Maret untuk tanya-tanya seputar racun PCX NMAX Vario dan motor lainnya bisa silahkan hubungi di 0812-8222-790 oke ingat rapi itu mindset bro terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya musik 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 Sub indo by broth3rmax